Oke, Cak. Ini saya mau tanya tentang media tanam, Cak. Ya, silakan. Jadi media tanam yang saya menggunakan di genus sampeyan itu apa sih, Cak? Biasanya kalau saya menanam, itu saya full kokopit. Tapi karena untuk sesi ini, saya ada menghususkan, karena saya dapat literasi atau dapat info dari teman-teman, ada campuran media tertentu yang membuat buah melon tadi lebih maksimal. Apa saja? Jadi di dalam genus saya itu ada tiga genus, yang selatan, tengah, dan utara. Yang selatan, mas, saya itu kebetulan pakai media kokopit, pupuk kandang, kambing, dan tanah. Perbandingannya itu dua timbacet kokopit, satu pupuk kandang, kambing, dan setengah tanah. Itu saya campur, saya campur dari satu sampai homogen, lalu saya masukkan ke polybag. Untuk yang di tengah, saya pakai media yang selalu saya gunakan, yaitu full kokopit. Jadi di genus yang tengah itu, saya pakai metode yang pada umumnya saya gunakan, full kokopit. Nah, untuk genus yang paling selatan, itu saya pakai pupuk kandang sapi, kokopit, dan tanah. Kokopitnya dua timbacet tanah, eh, cet, cet, lalu satu pupuk kandang sapi, dan setengah dari tanah. Perbedaannya itu antara genus selatan, dan genus utara itu pada pupuk kandangnya. Nah, saya sedang melakukan penelitian, penyebabnya adalah banyak teman-teman yang menggunakan campuran pupuk kandang kambing itu, hasil buahnya lebih manis, dan juga bobotnya lebih antar. Kalau yang tengah, saya pakai media yang biasa yang saya gunakan, yaitu pakai kokopit. Itu kan berarti ada tiga unsur ya, kokopit, tanah, dan pupuk kandang. Nah, masing-masing dari unsur itu keunggulannya apa, Cak? Itu kan dicampur karena masing-masing punya keunggulan. Iya, betul sekali, betul, betul. Jadi, ada tiga unsur baru, atau tiga unsur yang pada umumnya digunakan di media tanam. Kokopit, fungsi dari kokopit sendiri itu adalah untuk menyimpan air, Mas. Jadi, media ketika ada kokopitnya, mereka itu sangat mudah sekali dalam menyimpan air, gak gampang terlarut. Nah, pupuk kandang, baik pupuk kandang sapi, baik pupuk kandang kambing, itu adalah fungsinya sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Jadi, di dalam media tadi, sangat kaya sekali unsur hara. Nah, tanah ini buat apa? Di tanah ini, Mas, saya mengambil kokinya, saya ambil mikroorganisme. Jadi, di tanah itu sangat banyak sekali mikroorganisme terkandung di dalamnya. Nah, fungsinya adalah, ketika tanah dan pupuk kandang tadi dicampur, nanti biasanya yang terikat, pupuk kandang penyedia unsur hara, tanah penyedia mikroorganisme. Jadi, mereka, tanah itu membantu menguraikan pupuk kandang yang tersedia di dalam media tersebut, agar bisa tersat maksimal oleh tanaman. Dan kokopit, fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan, karena mereka sangat pintar sekali untuk menyimpan air. Oke. Terus, Anu, Jak. Untuk pemakaian di Bino Sampeian, itu membutuhkan berapa banyak dari masing-masing media tanam itu, Jak. Gimana sih, Jak? Cara perhitungannya. Gimana cara perhitungannya itu sebenarnya sangat-sangat mudah sekali. Saya pakai media paduk misalnya digunakan, kokopit ya. Saya katakan kokopit. Kokopit itu, Mas, takarannya itu, dalam satu sak 50 kilo, itu bisa muat 4 sampai 5 polybag ukuran 40 x 40. Jadi, jika teman-teman punya populasi 400 polybag, berarti teman-teman harus minimal menyediakan 100 sak. Itu untuk kokopit. Nah, beda lagi, kalau sudah ada campuran kupuk kandang dan tanah, itu beda, karena teksturnya mereka itu lebih keras dan dapat menyusutkan. Kalau kokopit akan mengembang. Jadi, satu sak itu bisa buat 4. Nah, sekarang, kalau media yang saya gunakan, baik di selatan atau utara, di selatan atau utara, itu saya memakai, takarannya itu adalah, totalnya 3 sak, 3 setengah. tiga wadah cet setengah. Jadi, di dalam media itu, dua timba kokopit, satu timba pupuk kandang, dan setengah tanah, itu bisa memuat sebanyak 5 polybag. Sekarang, pertanyaannya, dalam satu sak pupuk kandang itu, berapa timba cet? Jawabannya adalah, hanya dua. Jadi, mereka itu lebih padat, berbeda dengan kokopit yang bisa mekar. Jadi, populasi pupuk kandang, yang kita butuhkan dalam, populasi 500 lah, 500 batang, 500 polybag, berapa pupuk kandang dan media yang kita gunakan, itu perkiraan mas, ya. Kalau dihitung-hitung, bisa sampai 25 sak, hanya untuk pupuk kandang. Belum kokopitnya, perbandingannya, harus 50. 50 sak, 25 pupuk kandang. Dan itu, mas, untuk populasi 500. Nah, kalau tanah, tanah itu, nanti, kan tanah nggak beli. Tanah itu, kita ambil di, di lahan kita, sekitar. Jadi, nggak perlu beli, kita cuma ngambil, beberapa saja, nggak terlalu banyak. Tapi, perbandingannya, untuk 5 polybag itu, butuh setengah, setengah timba cet. Kalau untuk harga, harga dari masing-masing, unsur tadi, harga dari masing-masing unsur? Ya, perkiraannya. Untuk popu, untuk harga kokopit, mas, sekarang, per tahun ini, persak itu, tembus 20 sampai 25 ribu. Itu sampai tempat ya, sampai tempat maksudnya. Tapi, kalau tempat yang jenengan itu, sebelahan ada pabrik kokopit, mungkin lebih murah. Tapi, kalau saya ambil sekitar 20 kilometer, dari tempat saya, itu sampai tempat 20 sampai 25 ribu. Tapi, harga persaknya, mas, itu 15 sampai 18 ribu. Itu untuk kokopit. Kalau pupuk kandang, kita itu harganya, belum transport ya, itu 7 ribu persak, untuk yang kasar, 10 ribu untuk yang sudah halus. Perbedaannya itu, kalau yang kasar, kalau pupuk kandang kambing, itu mereka masih ada peringkil-peringkilnya. tapi kalau harga 10 ribu, itu yang sudah halus. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja tentang media tanam. Siap. Terima kasih sudah berbagi informasi. Siap, siap, siap. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.